Hai cilut bye kaget ya kaget ya pasti kaget Halo anak-anak semuanya yang ada di rumah berjumpa lagi bersama dengan Ibu Reti hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Katolik untuk kelas berapa kelas dua Bagaimana kabar anak-anak yang ada di rumah Bagaimana Oh baik puji Tuhan kabarnya baik kalau ada yang sakit cepat sembuh dan kembali semangat ya belajarnya anak-anak sebelum kita belajar kita awali dulu dengan doa silahkan yoga mimpin doa teman-teman sebelum belajar marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus amin Tuhan Yesus yang baik kami mengucap bersyukur atas bimbinganmu dalam setiap kami belajar buatlah kami mampu meneladang kesederhanaanmu dan mampu mengasihi sesama kami berkatilah papa mama dan ibu guru yang selalu setia membimbing kami supaya mereka selalu sehat dan hidup penuh berkah terima kasih Tuhan kepadamu kami berdoa amin dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus amin terima kasih anak yoga yang sudah memimpin doa doanya sangat bagus dan sikapnya juga bagus mantap baik anak-anak kita tepuk dulu nih siapa yang mau menjadi sahabat Yesus yeee ibu Reti sahabatnya Yesus seperti ini lihat lihat di berarti fokus-fokus oke tepuk sahabat Yesus ini Yesus itu Yesus Halo Yesus dekat Yesus asik yeee bisa Ayo kita sekali lagi Oke semuanya ayo berdiri Masa Ibu Reti sendiri yang berdiri ayo yang ada di rumah berdiri juga Oke tepuk sahabat Yesus ini Yesus itu Yesus Halo Yesus dekat Yesus asik ya tepuk tangan untuk kita semua seperti ini wah untuk dirimu sendiri begini untuk Ibu Reti di depan terus untuk kita semua sudah ya tadi sekarang kita mengamati gambar Ibu Reti kasih dua gambar ya Oke ayo anak-anak fokus di kamera Ayo gambar yang pertama gambar apa ini Wah ada bayi ya dilahirkan Oh ada Bunda Maria ternyata ada Yusuf Hah Yesus dilahirkan dimana nih di kandang domba betul sekali hmm sekarang kita ke gambar kedua gambar apa wah ada bayi juga nih ada seorang ibu juga melahirkan anak anak-anak coba lihat eh apa perbedaan tadi yang Yesus ya dengan yang lahir yang sekarang ini ya tempatnya betul tempatnya eh Yesus tadi dilahir dilahirkan dimana tadi di kandang domba di kandang dan binatang sedangkan seorang ibu ini melahirkan dimana di rumah sakit atau mungkin juga di klinik ya nah kalau dilahirkan di kandang kalau kita bayangkan kebenarannya itu anak-anak pasti ada binatang kan ada jerami terus ada tempat makanannya binatang itu terus ada bau-bau yang tidak sedap Wah pokoknya eh gimana ya Hai sangat kotor begitu ya terus kalau yang ibu tadi dia melahirkan dimana di rumah sakit disitu ada dokter ya terus eh tempatnya bersih ya terjaga kenapa ya kok Yesusnya bisa lahir di kandang padahal Yesus itu kan jurus selamat ya nanti kita mendengarkan ceritanya ya anak-anak dari kitab suci ya kalau anak-anak sudah baca di kitab suci atau pernah nonton pasti tahu kenapa kok Yesusnya dilahirkan di kandang domba Nah anak-anak semuanya dari gambar 2 tadi kita hari ini belajar yaitu pelajaran 9 tentang apa ada yang tahu coba lihat buku paketnya dulu dibuka pelajaran 9 halaman ya buka dulu iya tentang kelahiran Tuhan Yesus betul sekali baiklah anak-anak semuanya sekarang kita mendengarkan cerita dari isi isi kitab suci ya tentang kelahiran Tuhan Yesus Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas dimuliakanlah Tuhan Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 20 Pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan agar semua warga negara kerajaan Roma mendaptarkan diri untuk sensus sensus yang pertama ini dijalankan waktu Kirenius menjadi gubernur negeri Syria Semua orang pada waktu itu pergi untuk didaptarkan di kotanya masing-masing Yusuf pun berangkat dari Nazaret di Galilea ke Bethlehem di Judea tempat lahir Raja Daud sebab Yusuf keturunan Daud Yusuf mendaptarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang hamil Ketika mereka di Bethlehem tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin ia melahirkan seorang anak laki-laki anaknya yang sulung anak itu dibungkusnya dengan kain lalu diletakkan di dalam palungan berisi jerami sebab mereka tidak mendapat tempat untuk menginap Pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput di daerah itu Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka dan mereka sangat ketakutan Tetapi malaikat itu berkata Jangan takut sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian kabar yang sangat mengembirakan semua orang Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu yaitu Kristus Tuhan Inilah tandanya kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain dan berbaring di dalam sebuah palungan Tiba-tiba Tiba-tiba malaikat itu disertai banyak malaikat lain yang memuji Allah mereka berkata terpujilah Allah di langit yang tertinggi dan di atas bumi Sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan Setelah malaikat Setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke surga Gembala Gembala-gembala itu berkata satu sama lain Marilah kita ke Bethlehem dan melihat peristiwa yang terjadi itu yang diberitahukan Tuhan kepada kita Mereka segera pergi lalu menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan Ketika para gembala melihat bayi itu Mereka menceritakan apa yang dikatakan para malaikat tentang bayi itu dan semua orang heran mendengar cerita para gembala itu Tetapi Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya dan merenungkannya Gembala-gembala itu kembali ke padang rumput sambil memuji dan memuliakan Allah karena semua yang telah mereka dengar dan lihat tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Anak-anak semuanya Sudah mendengarkan cerita tadi? Sudah kan? Nah kalau sudah Ibu Reti mau bertanya ini Ada pertanyaan dari cerita tadi Pertanyaan nomor 1 Siapa saja yang ada di kandang hewan tadi? Ada siapa? Ya para gembala Kemudian yang kedua Mengapa Yesus lahir di kandang hewan? Ayo kenapa kok Yesus dilahirkan di kandang hewan? Ada yang tahu? Berarti kasih tahu ya Karena Pada waktu itu Yusuf ini sudah berusaha Anak-anak mencari tempat penginapan Karena Dalam cerita tadi kan Mereka mau mendaptarkan diri nih Nah Di Bethlehem Terus semua orang itu penuh Tidak ada tempat Nah Bunda Maria ini sudah waktunya Melahirkan Tuhan Yesus Karena tidak ada tempat Lalu Mereka disuruh oleh Tuhan rumah itu Yang tempatnya sudah penuh ke Kandang Nah kandang domba Makanya dia dilahirkan di kandang hewan Oke anak-anak Nomor tiga Bagaimana perasaanmu Bila melihat bayi dibaringkan di kandang hewan? Misalnya kamu lihat bayi ini dibaringkan di kandang hewan Misalnya sekarang ini di kandang babi Misalnya di kandang ayam Bagaimana perasaanmu? Pasti anak-anak sedih kan? Kasian kan? Sama Berarti pasti tidak tega Kalau bayi itu dibaringkan di kandang hewan Ya Kandang ayam Kandang babi Ya Pokoknya kandang binatang deh Ya Kemudian yang keempat Bagaimana perasaanmu saat merayakan Natal? Nah merayakan Natal itu Anak-anak tau Kapan kita merayakan Natal? Merayakan kelahiran Tuhan Yesus Yeee Sebentar lagi Desember ya Ayo Iya Tanggal 25 Desember Ya Perasaannya biasa apa? Gembira? Sedih? Ya pasti Gembira dong Senang Kenapa senang? Ya Karena kita merayakan Kelahirannya Tuhan Yesus Ada pohon-pohon terang di rumah Biasa ya Kasih lampu-lampu Terus ada kado-kado Ya Terus kita Undang Orang Atau sedara Untuk makan di rumah Berbagi berkat Wah Senang sekali ya Nah bentar lagi Desember ya Kita berbagi kasih ya Kemudian Nomor 5 Apa yang ingin kamu katakan kepada bayi Yesus? Misalnya nih Kalau nanti kalau Desember nih Sudah bisa nih misalnya Ke gereja Wah ada kandang nih Ada bayi Yesus misalnya situ ya Apa yang mau anak-anak katakan? Hmm Kalau Ibu Reti sih Ke kandang Berlutut Atau Kasih hormat Ibu Reti Kak Bilang sama bayi Yesus Terima kasih ya Karena engkau sudah Lahir ke dunia ini Walaupun di kandang Tapi mengajarkan Kesederhanaan dalam hidup Terus Engkau sudah Memberikan kegembiraan Kepada manusia Wah kalau anak-anak apa? Ya berterima kasih ya Bilang kalau gembira Oke Anak-anak Pokoknya kalau Kalau ada keluarga nih Yang Yang Mau Oh Ada mamahnya Misalnya mau melahirkan Pasti banyak yang dipersiapkan ya Anak-anak Namanya Ya Mungkin anak-anak dulu Ketika dalam kandungan mamahnya Sudah siap namanya ya Baju-bajunya Pakaiannya sudah dipersiapkan ya Sesuai dengan jenis kelaminnya Laki-laki atau perempuan Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari Begitu juga anak-anak Kalau kita mau menyambut Kelahiran Tuhan Yesus Mau Natal Kita harus siap Wah siap apa nih Hati kita Ya Yang gembira Terus kita juga Tekun berdoa Mengucap syukur Kepada Tuhan Yesus Banyak yang dipersiapkan ya Pohon-pohon Natal tadi ya Mungkin ada yang Mengundang saudaranya Teman-teman dari orangtuamu Untuk makan ke rumah Ya itu Itu kan sangat Menyenangkan Bisa berkumpul bersama Ya Anak-anak gimana Senang gak Menyambut kelahiran Tuhan Yesus Ya senang Mantap Bentar lagi kita mau merayakan Kelahiran Tuhan Yesus Kita harus gembira Karena kelahiran itu merupakan Kegembiraan Terutama dalam Keluarga Ya Jadi Anak-anak Dari pelajaran Hari ini ya Tentang Kelahiran Yesus Itu Mengajar Kita Untuk selalu Hidup sederhana Ya Peduli Kepada Sesama Yang Kekurangan Karena Tuhan Yesus Melalui Bunda Maria Sudah Memberikan Teladan Kalau Kita Hidup itu Harus Sederhana Ya Dan Harus Peduli Kepada Sesama Di sekitarnya Baik Anak-anak semuanya Kita Tutup Pelajaran Kita Dengan Doa Penutup Doa Kita Dipimpin Oleh Stepani Ya Silahkan Stepani Mimpin Doa Teman-teman Marilah kita Berdoa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Tuhan Yesus Terima kasih Atas Pengertaan Mu Semoga Kami Dapat Mengingat Pelajaran Tadi Dengan Baik Terima kasih Ya Tuhan Amin Salam Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Diantara Wanita Dan Terpujilah Buat Tuhan Yesus Santa Maria Bunda Allah Doa Kandakan Yang Kudus Amin Dan Nama Bapak Dan Putra Dan Kudus Amin Terima Kasih Terima Kasih Anak Stephanie Yang sudah Mimpin Doa Doanya Sangat Baik Sikapnya Baik Mantap Dih Tepuk tangan Dulu Untuk kita semua Seperti ini Yeee Yeee Burung Irian Burung Cendrawasi Cukup Sekian Dan Terima Kasih Sampai jumpa lagi Anak-anak semuanya Sehat selalu Tuhan memberkati Dadah